Permohonan Bandi dari Saudara Pemohon Bandi Nama Verdi Sambo ESA SDK EVA Pakat NRP Irjempol NRP 73020260 Jabatan Parti Kesatuan Yamapori 1 Menolak Permohonan Bandi Tamat sudah karir Verdi Sambo di institusi Polri Hal ini setelah Polri resmi menolak banding atas pemecatannya Dari Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua Polri pun mengetuk palu dan memutuskan menolak permohonan banding Sambo Terkait pemecatannya sebagai polisi Verdi Sambo pun dipecat secara tidak hormat dari korps Bayangkara Ini adalah kolektif kolegial Jadi seluruh Hakim Banding sepakat Untuk menolak Memori Bandi yang hadirkan oleh Irjen FS Proses administrasi Terkait keputusan Yang dijatuhkan oleh Sidang Komisi Banding ini Akan diproses 5 hari Oleh SDM Polri Ya nanti keputusannya setelah disahkan Baru diserahkan kepada Yang bersangkutan Ya Dan keputusan Sidang Banding ini Bersifat final Dan mengikat Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Verdi Sambo dijerat dengan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Junto 56 KUHP Dengan dijeratnya lewat pasal Pembunuhan berencana Verdi Sambo pun terancam Hukuman mati Atau penjara Seumur hidup Atau Minimal 20 tahun Penjara Sementara itu Kejaksaan Agung telah menerima 12 berkas pembunuhan Brigadir Yosua 12 berkas perkara telah diterima Dengan rincian 5 berkas Menyangkut pasal 338 Dan 340 Dan 7 berkas Obstruction of Justice Kejagung terus berharap Berkas kasus Pembunuhan Yosua Segera dinyatakan lengkap Dan segera disidangkan Kalau menurut aturan Kita diberikan waktu 14 hari Satu minggu menyatakan sikap 14 hari mengembalikan berkas Ketika berkas itu dinyatakan tidak lengkap Nah tetapi 14 hari itu bukan mutlak Harus seperti itu Kalau misalnya 10 hari kemudian Sudah lengkap Ya 10 hari kita nyatakan Bahwa perkara itu bisa lengkap Dan Yang paling terpenting adalah Tim penuntut umum Dan tim penyidik ini Sudah melakukan Koordinasi yang Secara intensif Ya mudah-mudahan Tidak ada pengembalian berkas lagi Ya artinya apa Ya mudah-mudahan Kita cepat mendorong perkara ini Masuk ke tahap pengadilan Seperti itu Hingga kini publik Masih menunggu Kasus pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Bisa segera dipersidangkan Agar kasus pembunuhan Yang menyedot Banyak perhatian masyarakat ini Bisa segera dibuktikan Di persidangan Tim Liputan Kompas TV Setelah bandingnya Resmi ditolak oleh Polri Karir Ferdi Sambo Di Korps Bayangkara Telah tamat Sambo pun resmi Dipecat dari Polri Ferdi Sambo pun terjerat Pasal pembunuhan berencana Dan terancam Hukuman mati Atau penjara seumur hidup Atau 20 tahun penjara Bagaimana langkah hukum Dari sang pengacara keluarga Yosua Kita akan bahas Bersama sejumlah narasumber Yang sudah bergabung secara daring Ada anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim Kuasa hukum Brigadir Atau keluarga Dari Brigadir Yosua Martin Dukasi Manjuntak Dan pengambar hukum pidana Yang sekaligus mantan hakim Kak Angasep Iwan Iriawan Selamat pagi Kak Angasep Bang Martin Pak Yusuf Selamat pagi Terima kasih Sudah hadir Bersama kami online Pada pagi hari ini Saya ingin tahu tanggapan Dari keluarga Bang Martin Terutama setelah Mendengar Berita bahwa Banding yang diajukan oleh Fadi Sambo ini Ditolak Walaupun sebenarnya Mungkin tidak mengejutkan Tapi Tentu ini merupakan Salah satu putusan Yang Juga Berpengaruh kepada keluarga Terkait dengan kematian Dari Brigadir Yosua Bang Luka Bang Martin Ya Bung Timoti Dari Awal ya Memang setelah Adanya Putusan Pada Sidang etik pertama Dan juga Sesuai dengan Kebutuhan Polisian Saat ini ya Terkait Citra Polri Yang sudah tinggal Hanya 50 sekian persen Akibat oleh Perbuatan Obstraction of Justice Lalu perbuatan-perbuatan Yang tidak Terpuji ya Yang dilakukan oleh Sambo and the Gang ini Memang konsekuensinya Yang harus dilakukan Adalah Melakukan Pemerintah Dengan Tidak hormat Kepada Para Perwira-perwira Tinggi Yang dianggap Sangat penting Untuk Mempertahunjukkan Perbuatannya Kalau kita Berbicara Terhadap Kebiasaan Kebiasaan umum Juga terhadap Kepolisian Tidak pernah Lupa Saya sampaikan Bahwa Kalau ada Anggota Ataupun Perwira bermasalah Biasanya itu Kalau permasalahan Pidana Pidananya diselesaikan Dulu Baru Sidang etik Nah ini Terobosan dari Kepolisian Dalam kasus Sambo Memang Adalah Solusi Yang paling Tepat Itu adalah Melakukan sidang etik Dulu Jadi Pecatin dulu Semua yang Terlibat Agar masyarakat Percaya Bahwa Polisi yang serius Menangani Permasalahan ini Saya tidak bilang Bahwa ini yang pertama Enggak Ada yang Ada pasti Kasus-kasus yang sebelumnya Tapi Secara masif Polisi melakukan Sidang etik Sekian-sekian banyak Sebelum ada Putusan hukum Pidana Saya pikir Ini Terobosan baru Untuk Full package Untuk seluruh Orang yang terlibat Oleh karena itu Kita dukung Kita apresiasi Karena memang Orang-orang seperti ini Tidak boleh Menjabat Pejabat yang Kewenangannya Besar Jadi menyambut Baik Apakah karena juga Merasa bahwa ini Akan mempengaruhi Dalam sidang pidananya Nanti Kami menyambut Baik Kalau untuk Mempengaruhi Kita kan tahu ya Harta dan tahta Tahtanya sudah hilang nih Tapi Mas Timoti Perlu tahu juga Bahwa Dengan hilangnya Tahta atau jabatan Itu tidak serta-merta Menghilangkan koneksi Kita gak tahu Di belakang layar Apakah koneksi Ataupun relasi Dari Ferdi Sambu ini Masih senantiasa Membantu dia Atau tidak Nah itulah nanti Yang kita lihat Di persidangan Tapi yang pasti Kami akan Terus bersuara Nah yang kedua Mengenai keuangan Saya yakin Ferdi Sambu ini Memiliki uang yang Sangat banyak Dimana pada Kesempatan-kesempatan Sebelumnya Kita pernah membahas Bagaimana istrinya Bisa mentransfer Uang Sekian ratus juta Hanya untuk Dua dapur Di Magelang Dan di Jakarta Itu yang baru ketahuan Bung Timoti Belum yang gak ketahuan Jadi ini Padahal untuk Menghormatifkan Gaji Ferdi Sambu itu Hanya 30 jutaan Dari mana dia dapet Ada yang bilang ke saya Ya dia kan bisa aja Punya bisnis Coba Kasih tahu ke saya Yang ada peraturan Yang memperbolehkan Bahwa Pejabat kepolisian Itu boleh berbisnis Kalau pejabat kepolisian Boleh berbisnis Hancur negara kita Karena akan Akan mengeksploitasi Kewenangan dan jabatan Mereka Bisnisnya gitu ya Betul Jadi Anda mengarahkan Bahwa ini juga harus Diusus sampai ke sana Terkait dengan Sebenarnya apakah Ada pengaruh Uang dari Ferdi Sambu Dalam hal ini Saya ke Pak Yusuf Pasti ada Bung Timoti Orang ajudannya aja Mau disoboh kok Ber-MM itu Iya Pak Yusuf Tadi dibawa nama Ajudan dan juga Mengenai kepolisian Ini tentu sudah Mempengaruhi Bagaimana opini masyarakat Ini juga terbukti Dalam sejumlah survei Terhadap kepolisian gitu Dan bukan hanya Karena Ferdi Sambu Melakukan Atau yang kita Ketahui saat ini Adalah Merencanakan Dan Mengeksekusi Rencananya ini Seluruhnya Tapi karena berhasil Melibatkan Banyak Anggota kepolisian juga Saya bisa bilang banyak Karena sebenarnya Satu dua pun sudah Sudah berlebihan Tapi ini Ada puluhan yang terlibat Beberapa diantaranya Anak buah Dari Ferdi Sambu ini Atau mantan anak buah Ferdi Sambu ini Sedang melalui proses hukum Beberapa melalui Sidang kode etik juga Beberapa sedang Banding juga Dalam sidang kode etiknya Bagaimana Agar ini tetap adil Pak Yusuf Mengingat bahwa Kalau Ferdi Sambu Yang dipercaya Menjadi dalangnya ini Mungkin Kita bisa langsung Merasa bahwa Ya hukuman terberat Harus kepada Ferdi Sambu Tapi peran Dan apa yang dilakukan Oleh tiap-tiap anak buah ini Kan bisa berbeda-beda Begitu Ini juga harus adil Pak Yusuf Baik Terima kasih Bung Timoti Pertama Kami Dalam Memantau Proses Pengusutan Kematian Brigadir D Yang itu Dengan dugaan Tindak pidana Pembunuhan Berencana Dan Adanya tindak pidana Merintangi penyidikan itu Telah berjalan On the track Yang kedua Kita juga Patut mengapresiasi Putusan Komisi Kode Etik Banding kemarin Sebagai mana Keyakinan kami PFS Tidak memiliki Satu pertimbangan Etik dan hukum Yang kuat Untuk bisa Meyakinkan Majelis Banding Untuk bisa menerima Dan akhirnya Putusannya akan menolak Nah yang ketiga Terkait dengan Peristiwa yang terjadi Juri-Juri 3-8 Juli Yang lalu Ini Kan dilakukan Sebenarnya Secara Kode Etik itu Permufakatan Pelanggaran Permufakatannya itu Dilakukan secara Hirarkis Ada atasan Dan ada Bawahan Di dalam pengusutan Kasus ini Terutama Dalam penegakan Kode Etik Profesi Tentu Majelis Komisi Komisi Kode Etik Akan Profesional Proporsional Dan Prosedural Sesuai dengan Norma Kode Etik Profesi Itu sendiri Dan termasuk Juga norma Hukum Di dalam Menegakan Etika dan Hukum Tentu Untuk memberikan Keadilan Pada semuanya Kan Nantikan Dilihat Hanya Cluster Obstruction of Justice ini Yang merintangin Penyidikan Ini kan Masuk Dalam Kode Dari Pelanggaran Kode Etik Berat Karena Itu Merupakan Satu Perbuatan Permupakatan Pelanggaran Yang itu Merintang Penyidikan Yang itu Telah Mendapatkan Perhatian Publik Yang cukup Luas Telah Mendongrade Kan Telah Menjatuhkan Kredibilitas Dan Reputasi Institusi Jadi Tentu Ini Apa Namanya Institusi Polri Harus Menyelamatkan Institusinya Secara Tegas Bermartabat Dan Terhormat Berdasarkan Norma Etika Dan Hukum Tentu Ini Nanti Kan Pasti Sikap Tegasnya Itu Didasarkan Kepada Norma Etika Bahwa Ini Pelanggaran Kode Etika Tidak Terbebas Daripada Sangsi Administrasinya Itu PTDH Namun Demikian Bagi Yang Lain Tentu Kan Ada Kelompok Kelompok Barangkali Yang Sekedar Membuka Pintu Menjalankan Perintah Yang Itu Semuanya Itu Kan Mas Timoti Akan Disesuaikan Dengan Bagaimana Fakta Dan Pasal Pasal Yang Disangkakan Di Dalam Sidang Komisi Kode Etik Itu Kalau Itu Terkait Dengan Pasal Yang Masuk Kategori Pelanggaran Ringan Dan Sedang Tentu Itu Akan Terbebas Dari Sangsi Administrasi PTDH Mereka Beberapa Waktu Kemarin Ada Yang Diberikan Sangsi Demosi Sangsi Untuk Mengajukan Permohonan Maaf Seperti Itu Fungsi Motif Oke Jadi Memang Nanti Akan Dilihat Satu Persatu Mengenai Kasus Kasus Tapi Tidak Menurut Anda Wajarkah Kalau Nanti Akan Ada Hukuman Yang Berat Juga Kepada Adak Buahnya Seperti Yang Diterima oleh Fadis Ambo Ya Sekali Lagi Bahwa Bagaimana Sangsi Yang Diberikan Kembali Itu Didasarkan Kepada Fakta Dan Pasal Yang Dituntutkan Kepadanya Kalau Itu Masuk Kategori Sebagaimana Yang Telah Diatur Di Dalam Kode Etik Profesi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Ada Ringan Ada Sedang Ada Berat Kalau Itu Masuk Dalam Kategori Berat Itu Tidak Terbebas Kami Yakin Dari Sanksi Administrasi PTDH Tapi Kalau Itu Kategorinya Sedang Ringan Mereka Itu Masih Mendapatkan Kesempatan Untuk Selanjutnya Terbebas Dari Pelaksanaan Sanksi Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Mereka Sudah Menjalani Apakah Itu Demosi Apakah Itu Mengajukan Permohonan Maaf Kepada Institusi Secara Terbuka Tentu Mereka Masih Punya Kesempatan Menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Semuanya Itu Akan Dilihat Bagaimana Fakta Dan Pasal Yang Akan Disangkakan Kepada Mereka Apakah Ringan Sedang Atau Berat Bung Timoti Oke Baik Silahkan Mbak Martin Ya Makasih Bung Timoti Masih Saya mau Nanya Mengapa Sedang Etik Ini Tidak Bisa Dipublikasikan Secara Terbuka Karena Saya Setuju Bahwa Orang Orang Yang Kesalahannya Minim Miner Itu Jangan Di PTD Kalau Dibuka Kepada Publik Kan Stakeholder Atau Pemegang Kepentingan Seperti LSM Lalu kami Dari kuasa hukum Melalui Civil Society Itu kan Bisa Memantau Apakah Memang Benar Pelanggarannya Ringan Supaya Kita Juga Bisa Melihat Potensi Potensi Kedepan Jangan Sampai Ada Orang Orang Yang Buruk Tapi Diselamatkan Lebih Transparan Ya Baik Jadi Terkait Bagaimana Sidang Komisi Kode Etik Apakah Tertutup Atau Terbuka Itu Sepenuhnya Sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Profesi Itu Ada pada Kewenangan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik Di Dalam Perpol Itu Memang Ada Normanya Sidang Dapat Dinyatakan Tertutup Atau Terbuka Hanya Tentu Kemenangannya Sekali lagi Ada Pada Majelis Sama Hal Nanti Nanti Bisa Dijelaskan Oleh Sang Aset Bagaimana Juga Peradilan Umum Bisa Terbuka Dan Bisa Terutup Kalau Itu Terkait Dengan Sesuatu Yang Privat Atau Terkait Dengan Anak Itu Ada Permintaan Terutup Dinyatakan Terutup Pompol Nah Sebelumnya Kami Sebagai Pengawas Tentu Karena Ini Menjadi Perhatian Publik Telah Pernah Memberikan Salam Untuk Bisa Didakukan Terbuka Dalam Sedang Komisi Kode Etik Etik Ada Terbuka Ada Tertutup Campuran Walaupun Demikian Nanti Kami Dalam Pantauan Barangkali Juga Bisa Memberikan Saran Melalui Karif Umas Setidaknya Pasal Pasal Yang Disangkakan Kepada Mereka Semuanya Apakah Masih Ringan Sedang Dan Berat Tentu Itu Bisa Dijadikan Informasi Publik Ketika Sudah Dikutus Jadi Kita Mereka Yang Paling Penting Itu Bukan Pasalnya Mas Yusuf Tapi Fakta-fakta Yang Terjadi Apa Jadi Pelanggaran Benar-benar Ringan Jadi Perannya Jemen Mereka Lihat Masyarakat Memahami Apakah Perannya Ringan Atau Supaya Yakin Dan Percaya Dengan Produk Keputusan Ini Maka Berilah Transparansi Supaya Hasilnya Nanti Bisa Diterima Keinginannya Seperti itu Pak Yusuf Apakah Keputusan Dari Yang Memimpin Sidang Itu Bisa Di Diubah Oleh Pihak Lain Mungkin Kuasa Di Atasnya Untuk Menentukan Bahwa Sidang Terbuka Saja Atau Bagaimana Sekali Lagi Bahwa Karena Normanya Seperti Itu Tentu Juga Pimpinan Tertinggi Yang Membentuk Atau Pejabat Yang Berwenang Membentuk Komisi Kode Etik Profesi Itu Bisa Memberikan Arahan Tapi Sekali Lagi Karena Normanya Bahwa Sidang Tertutup Atau Terbuka Itu Ada Pada Kewenangan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Majelisi Dan Komisi Kode Etik Tentu Itu Harus Kita Hormati Harus Namun Soal Informasi Publik Terkait Dengan Bagaimana Kesalahan Mereka Sekali Lagi Tentu Kan Penuntut Umum Di dalam Menuntutkan Pasalnya Kan Harus Unsur Pasal Itu Terpenuhi Pemenuhan Unsur Pasal Yang Dituntutkan Atau Yang Disangkakan Kepada Terduga Pelanggar Itu Kan Tentu Berdasarkan Fakta Fakta Apakah Itu Bukti Keterangan Sakti Ahli Atau Bukti Dalam Surat Petunjuk Itu Yang Akan Menjelaskan Fakta Faktanya Namun Tentu Apa Yang Dimaksud Bukti Kami Kira Nanti Dicatat Oleh Polri Bagaimana Nanti Diumumkan Kutusan Itu Terkait Dengan Yang Paling Umum Ini Ringan Sedang Atau Berat Itu Hal Yang Disebut Bang Martin Tadi Mungkin Itu Bisa Justru Membantu Mengembalikan Kepercayaan Tersebut Dengan Menjadi Lebih Transparan Saya ingin Tahu Dari Kang Asep Yang Dulu Menentukan Sebuah Sidang Terbuka Tapi Lebih Jelas Kalau Misalkan Sidang Asusila Tertutup Melibatkan Korban Anak-anak Tertutup Tapi Dalam Hal Ini Bukan Sesuatu Yang Lebih Terasa Apakah Perlu Tertutup Terbuka Tapi Lebih Hanya Keputusan Dari Yang Menjalankan Sidang Atau Bagaimana Sebenarnya Kang Asep Kepentingan Ini Mungkin Anda Melihatnya Jadi Ini Ada Dua Regime Yaitu Regime Etik Dan Regime Hukum Kalau Regime Etik Itu Tunggu Kode Etik Profesinya Masing-masing Ketika Kode Etik Profesinya Masing-masing Setelah Diundangkan Untuk Undang-undang Atau Peraturan Di bawahnya Termasuk Peraturan Polri Dikenal Ajak Artinya Setelah Itu Diundangkan Berlakulah Di internal Masing-masing Masing-masing Profesi Misalkan Hakim Dengan Kayu Itu Ada Kode Etik Kepolisian Punya Kejaksan Punya Penasihat Hukum Punya Itu Diatur Masing-masing Oleh Peraturan Internal Yang Atur Kode Etik Masing-masing Harus Tunduk Pada Aturan Itu Sendiri Kalau Regime Hukum Pasti Aturannya Undang-undang Orang Tidak Dihukum Kalau Tidak Undang-undang Tapi Prinsipnya Tadi yang dikatakan oleh Pak Yusuf Harsin Soal Terbuka Tertutup Yaitulah Internal Mereka yang menentukan Dengan aturan Internalnya Masing-masing Profesinya yang Menentukan Masing-masing Saya kasih contoh Ketika Memproses Etik Profesinya Hakim Apakah Kaya dengan MA Setakat Membentuk Majlis Kehormatan Itu Akan Terbuka Tertutup Dilihat Kasusnya Kita Mengenal Peraturan Tentang Sanksi Administratif Ada Sanksi Berat Penegak Hukum Melakukan Kesicilaan Rejim Hukum Pasti Tertutup Tidak Mungkin Dibuka Karena itu Awas batal Deni Hukum Tapi Kalau Rejim Sifatnya Penelitian Terpublik Dan Majlis Yang Menendangkan Terbuka Tergantung Yang Menentukan Terbuka Tertidaknya Kita Pelan Ratifikasi UNCCC Yang Pasal 14A Itu Berlaku Bagi Persidangan Apapun UNCCC Itu Jelas Mengatakan Eh ACCPR Di ACCPR Jelas Pasal 14A Demi Ketentingan Ketibat Umum Demi Ketentingan Orang Yang Ditriksa Harus Kita Menghormati Ajasi Itu Jadi Itu Aturan Normanya Jadi Betul Apatakan Pak Yusuf Tergantung Etik Preversinya Masing-masing Terbuka Tertutup Itu Aturannya Ada Hukum Mengenal Normal Ada Kecualian Kecualian Kalau Dihukum Kedang Anak Dan Kecilaan Kalau Diperdatakan Dan Perceraian Tidak Boleh Karena Itu Menyangkut Sifat Pribadi Tapi Ada Yang Tersama Sama Putusannya Harus Dihukatkan Yang Terbuka Untuk Umum Di Putusan Itu Terungkap Fakta-fakta Pertimbangan Maupun Amarnya Baik Etik Maupun Yerudis Itu Apologi Tertutup Tapi Putusannya Harus Terbuka Itu ACCPR Setara Ratifikasi Walaupun Peraturan Perubahan Transaksi Namanya Itu Adalah Sidang Pidana Bukan Sidang Kode Etik Sehingga Tertutup Sidang Kode Etik Perdana Itu Bisa Sama Sekali Keputusannya Berbeda Hati-hati Mas Bisa-bisa Di etik Dijatukan Melanggar Etik Pidana Bisa Melanggar Pidana Mungkin Pidananya Bebas Etiknya Terbukti Karena Residinya Berbeda Saya kasih Contoh Yang Paling Gampang TpKS Melanggar Permen Disput Kena Sanksi Administrasi Tapi Secara Pidananya Mungkin Tidak Terbukti Perkosaannya Ata Cabulnya Tapi Yang Kita Berharap Sekarang Etiknya Terbukti Pidananya Terbukti Tapi Biasanya Telat Kalau Etiknya Terbukti Ya Kalau Dikatakan Pidananya Kena Cuman Hal-hal Tertentu Yang Sifat Dikribadi Itu Dua-duanya Ada yang Tidak Ada yang Sama Ada yang Beriringan Ada yang Beririsan Ada yang Tangan Jadi Justru Harus Memanage Ekspektasinya Bersalah Di kode Etik Tetap Ada Walaupun Tadi Dikata Kakak Asyap Biasanya Tidak Tapi Tetap Ada Ruang Pidananya Justru Jalan-jalan Tidak Terbukti Nah Ini Harus Dimanage Ekspektasi Kita Kita Bahas Lebih Jauh Lagi Terutama Terkait Dengan Bagaimana Melihat Peran Dari Mereka Yang Membantu Verdi Sambol Nanti Kita Dalami Lebih Jauh Lagi Usah Jura Berikut Terima 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 Terima